6 anak-anak tewas dalam pertempuran di Afganistan, sementara korban tewas kebakaran rumah sakit di Korea Selatan, bertambah menjadi 37 orang. Dunia 24 jam merangkumnya untuk Anda. Sejumlah keluarga berduka di kota Ghazni, Afganistan, karena anak-anak mereka menjadi korban dalam pertempuran militer. Total ada 6 anak yang harus meregang nyawa, dan 2 lainnya terluka parah, karena berbagai sebab yang masih diperdebatkan. Dugaan penyebab tewasnya 6 bocah ini antara lain serangan kelompok Taliban atau serangan udara yang dilancarkan militer Afganistan. Kekerasan di Afganistan terus meningkat, terutama pasca insiden penyanderaan yang terjadi di sebuah hotel di kota Kabul. Simpang siurnya informasi membuat pendataan korban akibat perang menjadi semakin tidak jelas.